Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Channel Fakta Dunia Gaib Dimana saya ingin menjelaskan menaik bocoran sang Ratwadil Yang membocorkan masalah tenaga dalam Gak usah terlalu panjang lebar, langsung saja ke inti video Biar kalian gak bosen dan jenuh menontonnya Sosok Ratwadil ini ternyata dia adalah suhunya supranatural Suhunya paranormal Tentunya sang Ratwadil ini memiliki banyak sekali pemahaman supranatural Pemahaman alam gaib Dan sang Ratwadil ini sangat cocok menjadi guru supranatural Guru Biladiri yang membahas mengenai masalah hal-hal gaib yang ada Dan kali ini Ratwadil membocorkan masalah tenaga dalam Ternyata tenaga dalam adalah suatu tenaga rohani Yang dimiliki setiap pribadi, setiap orang Dan dari tenaga dalam inilah terbentuknya sukma-sukma Dimana orang-orang Jawa mengenanya dengan sebutan sedulur 4-5 pancer Ternyata mereka semua tercipta dari energi atau tenaga dalam yang manusia miliki Dimana tenaga dalam ini memiliki perwujudan Setiap tenaga dalam, entah tenaga dalam manusia Ataupun tenaga dalam alam Memiliki perwujudan masing-masing Dan tentunya tenaga dalam manusia Yang dikenal dengan sebutan 4-5 pancer atau sedulur 4-5 pancer Sukma-sukmanya manusia itu Mereka semua adalah perwujudan Dari tenaga dalam-tenaga dalam manusia Yang terus-terusan dilatih dan diperkuat Sehingga membentuk suatu perwujudan Dan tenaga dalam-tenaga dalam ini Memiliki warna masing-masing Dimana sedulur 4-5 pancer Mereka semua memiliki warna masing-masing Di sebelah selatan ada warna merah Sebelah utara ada warna hitam Sebelah barat ada warna kuning Sebelah timur ada warna putih Dan tengah-tengahnya adalah hijau Dimana mereka semua tercipta dari tenaga dalam kita Dan kita yang sudah menemui sedulur 4-5 pancer Kita adalah orang yang sangat beruntung Karena kita bisa bertemu langsung dengan perwujudan tenaga dalam kita Dimana tenaga dalam kita membentuk suatu pribadi rohani Yang kita sebut dengan sebutan sukma Atau roh Dan ternyata Yang namanya kodam-kodam itu Kalian pasti tidak asing dengan namanya kodam pusaka Ternyata Kodam-kodam pusaka itu Itu adalah tenaga dalam alam sekitar Contoh Ada pohon beringin Dan tenaga dalam di sekitar pohon beringin itu Membentuk suatu kekuatan Dan membentuk suatu perwujudan Dan perwujudan itu Adalah wujud dari tenaga dalam di sekitar pohon beringin itu Di pohon beringin itu Dan tenaga dalam itu memiliki cahaya Kalau kalian pernah melihat dari langit Dari langit Celurut Ada cahaya yang jatuh Jadi kayak ada cahaya Warna cahaya Jatuh kayak bintang jatuh Tapi ada warnanya Mak celurut Entah warnanya merah Kuning Biru Hijau Putih Masih banyak lagi warna-warnanya Tiba-tiba jatuh Lalu menghilang Entah menghilang di atas pohon Di atas tanah Atau di gagang pohon Pasti menghilang Sebenarnya Cahaya-cahaya yang kamu lihat itu Itu adalah Warna tenaga dalam dari hodam pusaka Atau warna dari tenaga dalam alam ini Yang masuk ke dalam benda pusaka Contohnya di gagang pohon Di gagang pohonnya itu membentuk Suatu pusaka alam Yang sejenis batu waki Lalu ada cahaya jatuh Hilang di atas gagang itu Cahaya yang jatuh itu adalah Cahaya tenaga dalam dari Gagang pohon itu Yang membentuk suatu roh Suatu pribadi Suatu wujud gaib Yang hanya bisa dilihat Bagi orang-orang yang memiliki Yang bertemu dengan sedulur Empat lima pancer Kalau kamu belum ketemu dengan sedulur Empat lima pancer Kamu tidak akan bisa melihat Hodam atau energi Tenaga dalam di Tempat itu Jadi Tenaga dalam itu memiliki warna Dan memiliki wujud Dan hodam itu adalah Perwujudan tenaga dalam Sekitar alam itu Kalau pusaka itu ada di Pohon beringin Berarti Hodam itu Pusaka itu adalah Perwujudan dari tenaga dalam Energi Yang ada di pohon beringin itu Kalau pusaka Kalau pusaka itu diambil Kodam itu diambil Tentunya akan berdampak Pada pohon beringin itu Itu hanya salah satu Contoh saja Masih banyak sekali Pusaka-pusaka Kodam-kodam di luar sana Pembentukan dari Tenaga dalam Atau energi Alam semesta Dan masalah Warna Itu juga berpengaruh Ada pun masalah warna Khusus warna Merah Membara Seperti darah Kalau orang Jawa bilang Abang Beranang Itu sebagai tanda Halo energi Atau tenaga dalam itu Bisa dipergunakan Untuk Berperang Untuk berkelahi Untuk membunuh Atau tenaga dalam Yang haus Akan darah Energi yang haus Akan darah Dan yang kedua Warnanya adalah Hitam kelam Dengan warna hitam kelam Tenaga dalam Dengan energi Warna hitam kelam Atau perwujudan Kodam hitam kelam ini Itu adalah Roh Adalah tenaga Atau energi Yang juga haus roh Dan bisa melakukan Segala tindak Laku kecurangan Contohnya Mencuri Mencopet Merampok Atau berbuat Hal-hal jahat lainnya Jadi tenaga dalam Yang warnanya dua ini Yang warnanya merah Membarat Dan hitam kelam ini Itu adalah Tenaga dalam Yang bisa dipergunakan Untuk kejahatan Sedangkan Tenaga dalam Yang warnanya Putih Terang Bagaikan kaca Yang bersinar Itu adalah Tenaga dalam Yang tidak bisa Dipergunakan Untuk kejahatan Tenaga dalam Jenis ini Tidak bisa Dipergunakan Untuk kejahatan Hanya bisa Dipergunakan Untuk kebaikan Itu adalah Pembabaran Mengenai tenaga dalam Bocoran dari Ratu Adil Terima kasih Sudah tonton video ini Dan letakkan Pendapat kamu Mengenai video ini Di kolom komentar Sebanyak-banyaknya Terima kasih